10 korban yang mengalami luka bakar serta patah tulang dari rumah kos berlantai 3 di jalan Rappochin Makassar, Sulawesi Selatan, masih dirawat di rumah sakit Faisal Makassar. Satu orang kritis karena mengalami luka bakar serius. Tim identifikasi dari Polda, Sulawesi Selatan, mendatangi 10 korban kebakaran di rumah sakit Islam Faisal Makassar. Mereka mengalami luka bakar dan patah tulang karena melompat dari lantai 3. Rata-rata korban mengalami luka bakar hingga 50%. Seorang korban bernama Nurlis Kritis usai melompat dari lantai. Korban tewas akibat kebakaran ini hingga kini masih belum diketahui identitasnya. Tim identifikasi Polda, Sulawesi Selatan, masih mendatak korban berdasarkan pengakuan rekan-rekan korban yang selamat. Kebakaran yang melanda sebuah bangunan berlantai 3 di jalan Rappochin Makassar terjadi pada minggu dini hari. Kebakaran menghanguskan bangunan minimarket yang juga menjadi rumah kos mahasiswa tersebut. Satu mahasiswa tewas dan 10 orang lain mengalami luka bakar dan patah tulang akibat melompat dari lantai 3. Macet ke sebelah. Iya, lompat di lantai 2 baru lompat turun. Nggak tahu juga karena pas kayak ada ledakan gitu, kita dengar. Oh, kayak ledakan? Iya. Satu kali kayaknya saya dengar, terus Pak. Dari bawah? Nggak tahu bilang dari mana, tapi kayak ledakan. Terima kasih telah menonton!